dengan nilai agregat lebih dari 349 triliun antara yang disampaikan oleh Komite TPPU dengan data yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan tidak terdapat perbedaan. Tidak terdapat perbedaan. Dikarenakan memang berasal dari sumber yang sama yaitu LHA, strip LHP yang dikirimkan oleh PPATK. Nanti Ibu Menteri Keuangan akan menjelaskan ini dalam bentuk persandingan bahwa sebenarnya sama. Dua, jumlah 300 LHA, strip LHP yang dikirim PPATK terdiri dari A200 LHA, LHP dikirim ke Kementerian Keuangan dengan agregat nilai laporan transaksi keuangan mencurigakan sebesar lebih dari 275 T yang terdiri atas 92 LHA, LHP statusnya proaktif PPATK dengan agregat LKTM laporan transaksi keuangan mencurigakan sebesar 236 T sekian. Kemudian, 108 LHA, LHP statusnya atas permintaan Kementerian Keuangan dengan nilai agregat LKTM lebih dari 39 T. kemudian B, 100 LHA, LHP dengan rincian dikirimkan ke aparat penegak hukum di luar Kementerian Keuangan Keuangan 99 LHA, LHP dan 1 LHFIA dikirim ke lembaga lain dengan nilai agregat LKTM 17, 74 Triliun lebih. Setelah pertemuan dengan Kominisi Tiga dalam RGPU tanggal 29 Maret 2023, Komite TPPU menindaklanjuti dengan melaksanakan serangkaian rapat Komite TPPU yaitu tanggal 4 April di kantor Kemenku, tanggal 6 April di kantor PPATK, tanggal 8 April 2023 di kantor Kemenku Polhukam, tanggal 9 April 2023 di kantor Kementerian Keuangan, dan terakhir kemarin tanggal 10 April 2023 di kantor PPATK. Dengan kesimpulan sebagai berikut. Satu, tidak ada perbedaan data yang disampaikan oleh Ketua Komite TPPU dalam RDPU Komisi 3 DPR tanggal 29 Maret 2023 dengan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan dalam RDPU Komisi 11 DPR tanggal 27 Maret 2023 karena berasal dari sumber data yang sama, yaitu data aggregate laporan hasil analisis atau LHA dan laporan hasil pemeriksaan atau LHP PPATK tahun 2009-2023. Terlihat berbeda, terlihat berbeda karena cara klasifikasinya dan penyajian datanya yang berbeda atau tidak sama. Keseluruhan LHA-LHP mencapai 300 surat, itu sama. Dengan total nilai transaksi agregat mencapai lebih dari 349 triliun, itu sama antara Kementerian Keuangan dan Kemenku Polhukam. Ketua Komite TPPU mencantumkan semua LHA-LHP yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan, baik itu berupa LHA maupun berupa LHP yang dikirimkan ke Kemenku maupun yang dikirimkan ke APH. Sedangkan Kementerian Keuangan hanya mencantumkan LHA-LHP yang diterima dan tidak mencantumkan LHA-LHP yang dikirimkan ke APH yang terkait dengan Kementerian Keuangan. Jadi datanya sama, menyangkut Kementerian Keuangan, cuma yang ke LHP yang ke APH, Menteri Keuangan tidak mencantumkan itu saja. Tapi sama seluruhnya. Sudara, Bapak sekalian dan Ibu yang terhormat, dari 300 LHA-LHP yang diserahkan PPATK sejak tahun 2009 hingga tahun 2023 kepada Kementerian Keuangan maupun kepada APH, sebagian sudah ditindaklanjuti. Namun, sebagian lainnya masih dalam proses penyelesaian, baik oleh Kementerian Keuangan maupun oleh APH. Kementerian Keuangan sudah menyelesaikan sebagian besar LHA yang terkait dengan tindakan administrasi terhadap pegawai atau aparatur sipil negara yang terbukti melanggar keketentuan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN Jungto PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Kementerian Keuangan akan terus menindaklanjuti dugaan terjadinya TPA dan TPPU yang belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU akan bekerja sama dengan PPATK dan aparat penegak hukum. Yang kelima, untuk LHP dengan nilai transaksi agregat lebih dari Rp189 triliun yang disampaikan oleh Ketua Komite TPPU di Komisi 3 DPR pada tanggal 29 Maret 2023 dan dijelaskan oleh Menteri Keuangan di Komisi 11 DPR tanggal 27 Maret 2023 telah dilakukan langkah hukum terhadap TPA-nya dan telah menghasilkan putusan pengadilan hingga peninjauan kembali. Komite TPPU berkomitmen mengawal langkah hukum yang akan dilakukan Kementerian Keuangan terhadap dugagaan TPPU dan hal-hal lain yang belum masuk di dalam proses hukum. Enam, Komite TPPU akan segera membentuk tim gabungan atau Satgas yang akan melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan LHA, LHP dengan nilai agregat sebesar Rp349 triliun lebih dan mendorong dilakukannya case building, yaitu membangun kasus dari awal dengan memprioritaskan LHP yang bernilai paling besar karena telah menjadi perhatian masyarakat nanti akan dimulai dengan LHP nilai agregat yang Rp189 triliun lebih. Tim gabungan atau Satgas akan melibatkan PPATK, Dijen Pajak, Dijen Beah dan Cukai, Baris Krim Polri, Pitsus Kejaksaan Agung, Bidang Pengawasan OJK, BIN dan Kemenko Polhukam. Terakhir, Komite TPPU dan tim gabungan Satgas akan bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. Untuk selanjutnya, ulayan persandingan akan disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan. Terima kasih telah menonton!